You know, I think I'm gonna go with Islam again. You know, I think that, yeah, I mean, they're both so great. I mean, I mean, Charles was very good at all. I have to do that one. Stickland Wakeless. Stickland Farm. Stickland Farm. Stickland Farm-nya akan dilayangkannya. Tentu saja bagi Stickland, tidak harus bersusah payah untuk mencari penantang. Karena sebagai juara di PC, akan banyak pesaing yang ingin memperebutkan gelar itu darinya. Dan tidak terlepas Hamzat Cimaib. Ya, nama Hamzat Cimaib semakin ramai diberitakan menjelang pertarungannya di UFC 294 Abu Dhabi melawan Polo Costa. Dan seperti biasanya, sebelum kemenangannya, petarung kelahiran Cic-nya itu dipastikan, sudah memiliki nama petarung lainnya untuk dihadapi. Smash that guy. Doesn't matter if it's easy or stickland. Or somebody else. Comecoming for them. Work hard deserve. The guy was always happy. Gets the belt. Good team, good coach Being there, training with that guy So They deserve that belt Trying to be active Fights with everybody Getting all the chance to me Hiding that belt for me Anyway Like I said When I smash everybody Has to be a lover Ya, tampaknya dari bukti ringan Antara Hamzat Cimayib dan Strike Land Di masa lalu menunjukkan Bahwa keduanya menghormati satu sama lain Dan jika saja keduanya sampai bertemu di Octagon Itu akan menarik untuk melihat Bagaimana kedua gaya petarung ini Bisa menyatu dan saling berlawanan Pasalnya Hamzat juga menginginkan Strike Land Sebagai lawan yang berikutnya Setelah menghabisi Costa Hal itu dikarenakan bahwa Tarzan Yang memegang gelar tersebut hingga saat ini Namun bukan berarti harapan Cimayib ini Tidak mendapat bantahan dari pesaing lainnya Yang ingin bertarung gelar Dengan sang juara terbaru Ada satu pesaing lainnya Yang tidak meyakini jika Hamzat Berhasil dipasangkan dengan Strike Land Meskipun telah memenangkan pertarungannya Dengan Polo Costa Jet Can Nonir Merasa dia telah dilangkahi dalam hal ini Yang mungkin itu disebabkan Jika Cimayib baru saja melangkah Ke divisi kelas menengah Dan tidak mungkin rasanya Hanya dengan satu kemenangan Langsung menuju tembakan gelar Padahal dalam kasus yang sama Alex Pereira bisa berhasil melawan sang juara Hanya dengan satu kemenangan Di divisi kelas berat ringan Namun Cimayib tetap tidak juga Mempercayai potensi Hamzat Yang dijelaskannya dengan mengatakan Siapa yang harus dilawan Strike Land Aku seharusnya Mereka berbicara tentang pertandingan ulangnya Dengan Israel Aku tidak tahu tentang kontraknya Mungkin dia wajib melakukan pertandingan ulang Ada rumor yang mengatakan Pertarungan Strike Land versus Dupleses Dan bahkan pembicaraan tentang pertarungan Strike Land versus Cimayib Jika Cimayib mengalahkan Costa Setiap orang punya pendapat dan argumenku adalah Aku mengalahkan juara bertahan Dan mengalahkan pemain peringkat 3 teratas Kata Kentenol menjelaskan alasannya Ya bisa dipastikan penggemar WebC telah mengenal Petarung wanita yang tidak terkalahkan di kelas jerami ini Tatiana Suarez Yang setiap kali membagikan pemikirannya Ketika juara WebC kelas ringan Islamah Hacep Kembali bertarung Dan seperti sebelumnya Petarung Amerika 32 tahun ini tetap menjagokan Islamah Hacep Untuk pertarungan rematchnya melawan Charles Solibera Di WebC 294 Abu Dhabi Yang akan digelar pada bulan Oktober yang akan datang Suarez beranggapan Bahwa Islam masih yang terbaik Meskipun dia menyoroti pertarungan terakhir Islam versus Volkanovski Dimana menurutnya pertarung Dagestan itu terjerat dengan rehidrasi Akibat dari kelelahan Islam Ketika melawan Volkanovski Meskipun itu tidak akan memperburuk keadaan sang juara Namun Tatiana beranggapan Jika Islam terlepas dari keadaan seperti itu Maka pertarungan akan kembali selesai dengan segera Jika, saya akan menurutkan Islam 1 atau 2 atau 3 Jika, mereka berapa berapa baik Jika, 다�erepukannya Terluar dengan kelihatan Jika, anda sudah mempunyai Ia kanَ Jika, sangat lembaudu Jika, sangat mempunyai Jika, tidak, sangat mempunyai Jika, saya st warten Menurut saya Jika, saya berjalanan Jika, saya tidak mempunyai Jika itu Jika, hanya mempunyai Jika, sedang-jika Jika, dia Jika, saya jika Jika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa jika rehidrasi itu tidak berdampak bagi Islam, petarung wanita Webcy itu tampaknya meyakini. Jika Islam mampu menyelesaikan Volkanovski dengan cepat paling tidak dengan penyelesaian. Sebaliknya ini mungkin menjadi pandangan yang berbeda bagi Oliveira sendiri. Yang bisa saja telah menambah keyakinannya untuk mengalahkan Islam. Merujuk dari pertarungan terakhir Makha Jack di Australia. Ya, meski beberapa waktu sebelumnya petarung Brazil itu memang belum menginginkan pertarungan ulangnya dengan Makha Jack di gelar secepat ini. Akan tetapi sudah bisa dipastikan bahwa Dobronks telah mempelajari keterampilan lainnya sebagaimana apa yang telah dikerjakan Alexander Volkanovski. Dan mungkin itulah mengapa Dobronks menganggap tidak terlalu memikirkan pertarungan Webcy Abu Dhabinya melawan Islam Kha Jack, dan malah lebih memikirkan balapan kudanya yang juga memperebutkan gelar juara di negaranya. Ungkapannya ini dikatakannya dalam acara tersebut, di mana Oliveira hampir tidak bisa tidur memikirkan balapan kudanya itu sebagai upaya untuk meraih juara dan berbeda dengan pemikirannya untuk Webcy Abu Dhabi. Meskipun Dobronks tidak secara gamblang menjelaskannya, namun dari ucapannya itu terlihat sepertinya petarung Brazil 33 tahun itu malah enak tidur meski pertarungan itu telah mendekati yang tidak sampai satu bulan lagi, dan berbeda dengan balapannya yang membuatnya tidak bisa tidur, memikirkan perlombaan tersebut. Guru ist팅asi dan mengikirkan balapan, Dan kemudian, Javinsu di Youtube, dan juga saya akan menjadi pemimpin. Ya, antara Islam dan Olivera, kedua petarung ini memang layak sebagai juara dilihat dari kemampuan masing-masing. Mereka berdua juga memiliki mental sebagai juara selain juga memiliki tujuan yang sama untuk menjadi legenda di promosinya Dana White ini. Hanya saja dari beberapa juara bertahan di beberapa kelas UFC, hanya Alexander Volkanovski saja sebagai satu-satunya juara divisi yang masih tersisa. Sementara yang lainnya, sejak kemenangan Islam meraih juara divisi kelas ringan, para juara lamanya pun telah berguguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.